Gereja Kristen Protestansi Malungun atau GKPS di desa Cigla Purwakarta Baru-baru ini disegel sama pemerintah Kabupaten Purwakarta guys Sebelum disegel, para warga sekitar sempat melakukan protes soal aktivitas ibadah jemaat GKPS Menurut jemaat GKPS, mereka udah 2 tahun melangsungkan ibadah Dan udah meminta warga untuk menghargai umat beragama Tapi akhirnya gereja GKPS tetap disegel pada minggu 2 April 2023 lalu Bupati Purwakarta, Aneratna bilang penyegelan dilakukan karena bangunan gereja GKPS ilegal Buat digunakan sebagai rumah ibadah Terus penyegelan juga dilakukan buat menjaga suasana kondusif di Purwakarta Emang bener sih kalau gereja ini gak ada izinnya Tapi yang perlu diturus-turus lebih lanjut, kenapa sampai bisa gak ada izinnya? Kayak kasus yang udah-udah, kita tahu kalau ngurus izin gereja itu susah banget guys Dalam surat kesepakatan bersama 2 menteri, ada syarat pendirian rumah ibadah Harus disetujui 60 jemaah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang Gimana cara dapet dukungan masyarakat sekitar kalau beribadah aja diprotes? Rasanya aturan ini malah mempersulit gak sih? Padahal kebebasan beribadah dijamin sama konstitusi negara kita Tapi penyegelan tempat ibadah masih terus terjadi Katanya sih yang disegel bukan tempat ibadah tapi bangunan gak berizin Sekarang umat GKPS Purwakarta diminta buat beribadah di gereja lain Bupati Ana bilang pengkap Purwakarta sama Kementerian Agama Akan membantu koordinasi sama gereja sekitar agar jemaah GKPS bisa beribadah dengan baik Semoga gereja KPS bisa dipermudah buat dapet izin dan bisa kembali melakukan ibadah ya Kalau menurut kamu aksi penyegelan ini gimana guys? Coba komen ya! Coba komen ya!